Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali dapat menemani Anda Bersama saya Fia Junita dalam Infocus Informasi seputar kampus Penetapan pemindahan jurusan-jurusan yang akan ditempatkan ke gedung pendidikan profesi guru sawangan masih dalam tahap proses Hal ini terkait banyaknya keluhan yang dilontarkan mahasiswa terhadap fasilitas dan kenyamanan yang ada di gedung tersebut Berikut selengkapnya untuk Anda Gedung PPGU Yen Syarifi Daitulah Jakarta yang terletak di sawangan banyak dikeluhkan oleh mahasiswa Kurangnya fasilitas yang memadai tentunya menjadi salah satu penghalang untuk belajar dengan nyaman di gedung ini Beberapa mahasiswa jurusan manajemen pendidikan belum dapat dipastikan untuk menetap di gedung tersebut karena banyaknya keluhan yang dilontarkan Beberapa keluhan yang dilontarkan oleh mahasiswa antara lain Ruangan-ruangan kotor karena belum adanya petugas kebersihan, belum adanya sapam, tempat penyeberangan jalan, serta transportasi Yang memudahkan mahasiswa untuk pergi ke kampus UIN di area Ciputat Kepala bagian umum administrasi, Edi Suwandi, menekaskan bahwa untuk memaksimalkan fasilitas Dan sebagainya membutuhkan proses yang cukup lama Kalau di manajemen itu kan ada riak-riak sedikit ya protes, itu biasa lah gitu kan Masih awal-awal Ini kan dalam proses, dalam proses saatnya gitu kan Satu saat gedung itu harus digunakan semua Kemudian kalau apakah tarbia harus pindah ke sana semua itu Lihat situasinya, kalau memang cukup di sana semua ya cukup Alhamdulillah Kalau tidak ya gunakan ruangan sini, saya kira itu, prinsipnya seperti itu Saat ini, fiksasi pemindahan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Tarbia dan Keguruan masih terus diproses Dari 9 lantai yang dimiliki oleh gedung PPG UIN Sawangan Hanya 2 lantai yang telah digunakan mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan hingga saat ini Untuk fasilitas, tenaga kerja, tenaga teknisi, dan sebagainya UIN Syari Fidetula Jakarta menargetkan akan merampungkan semua proses dan pengerjaannya tahun 2019 ini Yefri Adi Syahrin, Fauzi Nurdin, melaporkan untuk DNKTV Diskusi yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta Terkait isu pemindahan ibu kota Indonesia pada Kamis 27 Juni 2019 lalu Berikut selengkapnya untuk Anda Diskusi yang dihadiri oleh para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta Berlangsung di Teater 1, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta 27 Juni 2019 Pada diskusi tersebut, mahasiswa membahas terkait pro dan kontraja urgensi pemindahan ibu kota Indonesia Isu tentang pemindahan ibu kota Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama Yaitu pada era zaman Presiden pertama Indonesia, Soekarno Namun, pemerintah sudah mengkaji atau meneliti terus-menerus terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia Banyak opsi terkait pemindahannya ibu kota ini Tapi kemungkinan besar pemindahan tersebut akan terjadi di luar Pulau Jawa Pemindahan ibu kota ini didasarkan pada beban ibu kota yang dinilai sudah sangat berat Selain itu, pemerataan di luar Pulau Jawa juga diperlukan agar masyarakat Indonesia semakin berkembang dan maju Hal itu diungkapkan oleh wakil dengan tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, Riyato Dur Arief Oke, pemindahan ibu kota akan berdampak dari sisi ekonomis adalah Satu, pemerataan pembangunan akan jauh lebih merata Dimana saat ini terlalu Jawa sentris Sehingga dengan pemindahan itu diharapkan kota-kota lain akan ikut berkembang dan ikut maju Sehingga kemudian pemerataan pembangunan akan jauh lebih merata Dibandingkan hanya yang terjadi saat ini di Indonesia Begitu pula dengan problem yang dialami oleh masyarakat Indonesia Yaitu pemerataan penduduk Karena pada saat ini, ibu kota memiliki dua peran penting bagi Indonesia Yaitu sebagai ibu kota dan menjadi pusat bisnis yang ada di Indonesia Hal itu pula yang menjadi dasar perlunya pemindahan ibu kota di Indonesia Kalau menurut saya sendiri, saya setuju gitu Karena pemindahan ibu kota ini salah satu tindakan pemerintah untuk pemerataan pembangunan pertama Yang kedua itu, beban Jakarta itu sudah terlalu berat, sungguh-sungguh terlalu berat gitu Ini setuju nggak sih kalau ibu kota Indonesia dipindahin? Kurang setuju sih ya saya Kalau menurut saya, saya setuju Kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju Mungkin untuk sekarang diperbaiki lagi kotanya Lebih ditata perkotaannya biar menjadi lebih baik sih Yang harus segera dilakukan pemerintah ya tadi Segera memindahkan ibu kota negara Indonesia ini ke daerah yang lebih memungkinkan Atau lebih efisien lagi seperti sudah ada wacana ke daerah Palangkaraya Menurut saya, pertama-tama harus lebih ditata ulang ibu kota kita ini Kemudian harus presiden dengan gubernur harus satu premis Terlepas dari hal itu semua, pemerintah saat ini masih terus melakukan kajian ulang terkait hal tersebut Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu mengapresiasi kinerja pemerintah Agar terciptanya Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera Angga Surya Pratomo, Adia Novela, melaporkan untuk DNK TV UIN Syarifidatullah Jakarta menggelar workshop pencipta alam yang bertemakan mencintai Indonesia Dari kedalaman laut hingga puncak gunung di Auditorium Harunastion Berikut selengkapnya untuk Anda UIN Syarifidatullah Jakarta bersama PB POSI atau Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Dan Federasi Montenering Indonesia atau FMI mengadakan Stadium General Acara ini berlangsung selama dua hari, sejak 10 hingga 11 Juli 2019 Di Auditorium Harunastion dengan tema Mencintai Indonesia dari kedalaman laut hingga puncak gunung Pada hari pertama, Persatuan Organisasi Selam Indonesia memberikan materi dan praktek mengenai kelautan Indonesia Kemudian di hari kedua, materi mengenai gunung dan pendakian diberikan oleh Federasi Montenering Indonesia Dalam acara ini, pemateri menyampaikan materi diantaranya Sejarah selam dan pendakian, konservasi dan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan laut dan gunung Juga pengetahuan dasar dan teknik eksplorasi alam Zulfah Miramli dari Federasi Montenering menyampaikan Bahwa kesehatan, perencanaan dan pengetahuan adalah hal yang penting ketika kita ingin menjelajah alam Yang pertama kali kalau kita mau naik gunung itu, baik kita pemula maupun yang sudah menekuni kegiatan menaiki gunung itu lama Mengecek kesehatan kita sendiri Jadi sehat itu penting, jadi persiapan kesehatan Bisa dengan medical check-up di dokter Atau kalau sebelumnya kita memang sudah punya dokter pribadi, bisa konsultasi ke dokter pribadi Mahasiswa semakin antusias dalam menyambut acara ini Karena adanya stand pameran peralatan selam dan pendakian dari organisasi POSI dan FMI Juga diadakannya kuis interaktif dan door prize Menurut mereka, acara ini sangat menarik Karena merupakan acara pertama di UIN Syarif Diatullah Jakarta Yang mengangkat tema kecintaan terhadap alam Kalau menurut saya sendiri, workshop ini sangat bagus Terlebih karena di UIN sendiri, kayaknya selama saya menjadi mahasiswa Ini itu workshop pertama kali ya, tentang kayak gunung, tentang diving Yang sebelumnya misalnya tentang cuma ekonomi, tentang keagamaan Kali ini ada workshop kayak gini yang orang-orang yang tidak pernah ikut Tidak pernah kepikiran untuk mendapatkan ilmu seperti itu Dengan adanya workshop ini bisa membuka wawasan Dengan adanya acara ini, menambah wawasan mahasiswa tentang alam Indonesia Agar dapat mencintai, menjaga, dan melestarikan kekayaan alam kita Dari UIN Jakarta, Ashifa Mardiani dan Andrian Syah melaporkan untuk DNK TV Pameran foto Jakarta Internasional Foto Festival hadir memberikan ruang kepada masyarakat Untuk bisa dikunjungi secara gratis Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Infocus kali ini Saya Ofia Junita bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta Internasional Foto Festival atau Jeep Fest hadir di 17 lokasi di Jakarta Pusat Pameran foto menjadi rangkaian acara di dalamnya Pameran foto yang dilakukan mulai tanggal 23 Juni sampai 9 Juli 2019 ini dilakukan di 12 lokasi Di mana 11 diantaranya merupakan pameran foto dan satu pameran buku foto Dengan memanfaatkan ruang publik seperti Taman Menteng, Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki, Sarina, dan Rubana Tema yang diusung oleh para pegiat fotografer ini Mampu mewakili Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak keberagaman di Indonesia Seperti yang dikatakan oleh Eka Nikmatu Buddha, selaku ketua pameran dalam Jeep Fest Terlihat dari foto yang menghiasi dinding galeri atau ruang publik yang ada Nah penggiat fotografi itu kan macam-macam ya Ada yang memang dia fotografernya Atau juga yang terkait dengan fotografi misalnya orang-orang yang hanya menyukai fotonya atau menyukai di foto Atau dia punya ketertarikan terhadap fotografi Atau dia dosen, atau dia mahasiswa Jadi kita merangkul komunitas-komunitas itu Acara ini sukses membuat antusias masyarakat sekitar Baik dari kalangan fotografer, ataupun pengunjung biasa sebagai penikmat foto Ya bagus sih, kan karya-karyanya banyak yang bagus ya Gak karya dari Indonesia doang, dari macam negara Jadi menurut saya kalau karya yang bagus itu lebih bagus diekspos Biar banyak masyarakat yang tahu dan dapat inspirasi juga dari sini Dengan pameran foto ini, KeepFest berharap Masyarakat Indonesia akan semakin terbiasa untuk menikmati karya seni foto Secara berkala tanpa harus terogok kocek Dari Taman Menteng Jakarta Pusat Ayu Nadia Muhammad Habib Mahbubillah melaporkan untuk DNK TV